Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjo Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjo Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai kemesraan antara P3 dan Pak Anis Baswedan Ini cukup menarik teman-teman Karena beberapa hari kemarin Pak Anis ini menghadiri Muskerwil Musawarah Kerja Wilayah DPW P3 Yogyakarta Dimana kemarin Pak Anis datang ke sana teman-teman Nah ketika Pak Anis datang ke Muskerwil P3DIY itu Dikritik oleh Politikus dari BDIB Yang intinya menurut saya adalah Pak Anis tidak perlu mengurusi Yogyakarta Jadi tidak perlu mengurus ke sana Karena disana sudah ada kepala daerah Sudah ada pembina partai politik Tidak perlu mengurus di sana Padahal Pak Anis itu hanya memenuhi undangan saja Jadi tidak punya pikiran untuk mengurus di IE Daerah Istimewa Kota Yogyakarta Bila hanya menghadiri undangan Itu pun menjadi masalah teman-teman Dikritik oleh Politikus BDIB Nah artinya saya melihat teman-teman Ada kedekatan antara P3 Dengan Pak Anis Baswedan Jadi kalau saya melihat P3 itu memang perlu seorang tokoh Seorang figur Yang bisa mengangkat elektabilitas dari Partai Persatuan Pembangunan Dan kalau kita lihat Suharso Munarfa Ketomom P3 Memang beliau seorang pejabat Seorang ditokohan Tetapi Saya melihat tidak bisa mendongkrak elektabilitas dari P3 itu sendiri Karena itu P3 perlu orang lain Yang bisa mendongkrak popularitasnya Maka P3 Saya melihat mulai mendekati seorang tokoh yang Hari ini menjadi perbincangan Yaitu Pak Anis Baswedan Satu sisi itu Kemudian sisi lain Bahwa Pak Anis juga perlu perahu teman-teman Untuk menghantarkan di Pilpres 2024 Ini ada berita dari Detek News teman-teman Membaca kode kemesraan Anis dan P3 Kemesraan Anis Baswedan dengan P3 Sehingga terlihat jelas belakangan ini Ada apa dibalik keakrapan Anis Baswedan dengan P3 Memasuki tahun politik ini Ini simbiosis mutualisme sih Jadi P3 perlu tokoh untuk mengangkat elektabilitas dia Sehingga bisa naiklah Kata founder kedai kopi Henry Satrio Kepada wartawan Kamis 3 Februari 2022 Selama ini kan Tokoh yang kincelongkan Suharso Juga gak terlalu bisa mengangkat elektabilitas P3 Makanya dia perlu Anis Baswedan imbuhnya Henry menyebut Anis juga membutuhkan perahu Agar bisa maju di Pilpres 2024 Pengamat politik yang sering disapa Hensat itu menduga P3 menjadi salah satu opsi Anis Baswedan Anis sendiri juga perlu membangun hubungan baik Dengan partai politik Salah satunya P3 ini Sehingga nanti Dia bisa aman tiketnya Ucapnya Lebih lanjut menurut Hensat P3 merupakan salah satu partai Yang dikenal dekat dengan Jokowi Ia pun menduga P3 mendapatkan restu dari Jokowi Untuk mengorbitkan Anis Tapi dari semua itu yang menarik P3 ini kan terkenal dekat dengan Pak Jokowi Nah Kedekatan P3 dengan Anis Baswedan Ini juga bisa diartikan Bahwa Jangan-jangan sudah ada blessing Dari Pak Jokowi kepada P3 Untuk bersama Anis Baswedan sebutnya Dugaan Hensat pun berlanjut Dia menduga Jangan-jangan memang Anis yang disiapkan Jokowi Untuk menjadi Suksesornya pada 2024 Ini kan menarik Kalau ada persepsi bahwa Sudah ada blessing Pak Jokowi Jangan-jangan memang Anis Baswedan Salah satu tokoh Yang dielus Pak Jokowi Untuk menggantikan dirinya Pada 2024 nanti Bungkasnya Ini Anisnya dari Hendri Satrio Jangan-jangan Pak Anis ini adalah tokoh Yang dielus-elus Yang direstui Oleh Pak Jokowi Yang akan menggantikannya Di 2024 nanti Ketika Pak Jokowi lengser Nanti Pak Anis yang menggantikan Sekali lagi teman-teman Ini analisnya dari Hendri Satrio Seperti diketahui P3 beberapa hari lalu Mengundang Anis Ke acara partai tingkat provinsi Yakni Muskerwil DPW P3 Di Yogyakarta Di Bantul Apakah P3 sedang BDKT dengan Anis? Sekjen P3 Arwani Tomafi Seolah menjawab Pertanyaan itu Menurutnya Memang aspirasi Karir P3 Yang berkembang Ingin mengundang Anis Ini salah satu Aspirasi Yang berkembang Di partai Ya insya Allah Kita ingin Apa yang Menjadi aspirasi Dari kader Menjadi perhatian kita Ucap Arwani Di Bantul Yang dikutip Detik Jateng Senin 31 Januari 2022 Belakangan ini Anis bisa dibilang Sedang menjadi Coverboy P3 Pasalnya Bukan hanya undangan Menghadiri acara partai P3 juga menobatkan Mantan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan itu Sebagai tokoh Persatuan Dan Pembangunan Jadi ada penobatan Teman-teman Pak Anis Ini dinobatkan Menjadi Tokoh Persatuan Dan Pembangunan DPW P3 DKI Jakarta Yang menobatkan Anis sebagai Tokoh Persatuan Pembangunan Penobatan ini Dilakukan Pada peringatan Hari lahir Hari lah P3 Ke 49 Yang digelah Di kantor DPW P3 DKI Jakarta Jalan Igusti Ngurah Rai Jakarta Timur Minggu 30 Januari 2022 Pak Anis Kami anggap Sebagai tokoh Dan Pemimpin Pemersatu Dimana Sejak awal Bertugas Di balik Kota DKI Alhamdulillah Kita semua Merasakan Betapa era Kepemimpinan Pak Anis Hampir tidak ada Suasana gaduh Di Jakarta Sangat kondusif Berbeda Dengan era Sebelumnya Tutur Sekataris DPW P3 Jakarta Najmi Mumtaza Rabbani Dalam keterang tertulis Yang diterima Senin 31 Januari 2022 Ada yang menarik Teman-teman Yang disampaikan oleh Najmi Mumtaza Bahwa Jakarta Setelah dipimpin Pak Anis Ini kondusif Kemudian Berbeda Dengan era Sebelumnya Itu Teman-teman Keakrapan Antara P3 Dan Pak Anis Pasbidan Kayaknya cocok Teman-teman Kalau P3 Ini Mengusung Pak Anis Untuk maju Di Pilpres 2024 Jadi Kalau Pak Anis Maju Ini memang Ada kekhawatiran Dari pihak Sebelah Wah gawat ini Kalau Pak Anis Maju di Pilpres 2024 Bisa-bisa Pak Anis jadi Presiden Di 2024 Makanya Kritik terus Mengalir Diarahkan Kepada Pak Anis Pasbidan Terutama dari PSI Partai Solidaritas Indonesia Banyak mengkritik Mulai dari Kemarin Formula E Sumber Sabman Banjir Macet Ini kritikan Terus diarahkan Kepada Pak Anis Apalagi Dengan Formula E Yang Waktunya Kurang 4 bulan Tetapi Proyeknya Belum Juga Dimulai Ini juga Dikritik oleh Pia Sebelah Teman-teman Tetapi Kritik yang disampaikan Oleh Pia Sebelah itu Ini tidak Begitu Ditanggapi oleh Pak Anis Pasbidan Kalaupun Menanggapi Ini hanyalah Sindiran-sindiran Tidak Mengkritik Secara Langsung Seperti yang Dilakukan oleh Giringganisa Pak Anis Orangnya Kul Kul Itu artinya Lembut Adem Ayem Jadi Kalau dipandang Itu Mengenakan Tidak ada Kalimat-kalimat Provokasi Dari Pak Anis Pasbidan Jadi Ini adalah Salah satu Sinyal Teman-teman Bahwa P3 Nanti akan Mengusung Pak Anis Di Pilpres 2024 Berarti Pak Anis Sudah punya Satu Partai Politik Tinggal Menggandeng Partai-partai Politik Lain Yang Tentunya Sevisi Semisi Dengan Perjuangan Pak Anis Pasbidan Itu Teman-teman Menarik Kalau kita Memperbincangkan Terkait Pilpres 2024 Karena Di Pilpres Nanti Tidak ada Nama Pak Jokowi Sebagai Calon Presiden Karena Pak Jokowi Sudah habis Masanya Berganti Dengan Kemimpinan Baru Era Baru Yang kita Harapkan Dengan Kemimpinan Baru Nanti Akan Menghadirkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Itu Harapan Kita Teman-teman Dan Pak Anis Pasbidan Salah Satu Tokoh Yang Diharapkan Banyak Orang Untuk Menjadi Presiden Di 2024 Itu Teman-teman Yang bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh